PP36, mengangkat! Dikatakan Ketua Forum Honorer K2 Banten, Karno, pihaknya terus memperjuangkan honorer untuk diangkat menjadi ASN. Mereka meminta honorer menjadi ASN tanpa tes, seperti yang kini tengah dibuka oleh seleksi CASN melalui aplikasi. Pihaknya juga telah melakukan berbagai pendekatan hingga ujuk rasa, baik terhadap pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Dijelaskannya, honorer di Banten khususnya tengah menanti revisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN di mana pasal 1, poin 31A bahwa akan mengubah pengangkatan secara otomatis, baik dari honorer K1 maupun K2. Jika revisi Undang-Undang itu selesai, menurutnya persoalan honorer juga bisa diselesaikan. Selain itu, Karno juga mempermasalahkan aplikasi untuk tes ASN yang saat ini tengah banyak diakses, di mana honorer ada jalur khusus, namun pada kenyataannya dalam aplikasi tersebut honorer juga dirasa masih dipersulit. Jadi gini, pertama kali saya akan memperjuangkan, saya melalui gini, pendekatan-pendekatan sudah kita lakukan. Bahkan saya sudah melakukan demo 4 kali. Tapi pemerintah itu belum kunjung, ada cuma PHP-PHP saja. Tapi saya harapkan sekarang dengan insya Allah nanti bulan ini akan ada revisi Undang-Undang. Yang mana revisi Undang-Undang itu akan ada di dalamnya, pasal 131A rancangan itu, akan mengubah bahwa pengangkatan itu secara otomatis. Persoalan tenaga honorer K2 memang pelik, karena telah berlangsung lama sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon atau SPY. Sebagaimana diketahui, yang masuk dalam kategori K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005. Pemerintah beralasan bahwa kendala mengatasi persoalan tenaga honorer K2 memiliki tiga variabel, yang di dasar hukum, validitas data, dan kondisi keuangan negara. Tiga poin tersebut harusnya dapat diatasi jika eksekutif, legislatif, dan tenaga honorer dapat duduk bersama mencari solusi terbaik dengan mengedepankan kepentingan bersama dan bangsa. Lilik Waltunima, Samsir, Jurnalis Banten Rai TV dari Serang memberitakan. Membatu Rumah Tangga!